Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep 1116 7 Romawi 2024 Tentang penggajian dan penempatan pertama Bagi perwira pori lulusan pendidikan pembentukan akademi kepolisian Program Sarjana Strata 1 Terapan Kepolisian Tahun Anggaran 2024 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Satu Terhitung mulai tanggal 16 Juli 2024 Para perwira pori lulusan pendidikan pembentukan akademi kepolisian Program Sarjana Strata 1 Terapan Kepolisian Tahun Anggaran 2024 Yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini Ditempatkan sebagaimana tercantum pada kolom 12 lampiran keputusan ini Dua Kepada mereka diberikan gaji pokok Sebagaimana tersebut dalam kolom 10 lampiran keputusan ini Ditambah penghasilan lain yang sah sesuai pangkatnya Dengan catatan Bahwa apabila di kemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya Salinan dan seterusnya Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan Untuk diketahui dan diindahkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Juli 2024 Atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Asisten SDM Cap dan Tanda Tangan Prof. Dr. Deddy Prasetyo M.Hum MSCMM Inspektur General Polisi Atas izin Bapak Asisten SDM Dalam hal ini diwakili Karo Dalpes Mohon izin kami akan membacakan Lampiran Kep Keputusan ini Yang pertama sebagai apresiasi Kepada para perwira remaja yang berprestasi Bapak Kapolri dan asisten SDM Memberikan penghargaan Kepada lima orang Perwira remaja berprestasi Dengan nama-nama yang kami sebutkan berikut ini Dan tampil ke depan Nomor urut satu Theodor Genggom Oktofarel De Fatima Nomor urut dua Dava Sava Pradana Nomor urut tiga Harvito Fernaldi Putra Hartono Nomor urut empat Faras Adiaksa Wiraguna Kuspriyadi Lima Ria Dirgahayu Dengan keterangan Theodor Genggom Oktofarel De Fatima Prestasi penghargaan Adi Makayasa Prestasi terbaik nilai kumulatif seluruh aspek Prestasi penghargaan Adi Tangon Prestasi terbaik satu kumulatif aspek karakter Prestasi penghargaan Adi Trengginas Prestasi terbaik aspek jasmani dan kesehatan Ditempatkan sesuai dengan pilihan pada Korp Rimopori Dava Sava Pradana Prestasi penghargaan Adi Tanggap Emas Prestasi terbaik satu kumulatif aspek pengetahuan dan keterampilan Ditempatkan sesuai dengan pilihan pada Polda Jatim Arvito Fernaldi Putra Hartono Prestasi penghargaan Wirakarya Nugrahamas Prestasi terbaik satu penulisan tugas akhir Sesuai dengan pilihan ditempatkan pada Polda Jatim Paras Adi Yaksa Wiraguna Kuspriyadi Prestasi penghargaan Wiracendikia Penghargaan indeks prestasi kumulatif IPK di atas 3,50 Ditempatkan pada Polda Jatim Ria Dirgahayu prestasi penghargaan Sri Kandi Cendikia Penghargaan diberikan khusus untuk taruni dengan lulusan terbaik Sesuai dengan keinginan ditempatkan pada Polda Jatim Kepada 5 orang tersebut yang berprestasi ditempatkan Sesuai dengan minat angket penempatan pertama lulusan AKPOL tahun 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton